Hai di video sebelumnya kita udah berhasil ngebuat endpoint untuk menambahkan sebuah data ke database nah untuk sekarang kita akan ngebuat untuk show dan juga update dan juga destroy nah untuk editnya di sini teman-teman bisa hapus aja dari sini sampai sini di hapus kemudian teman-teman bisa save nah untuk show ini kita akan coba tiket kita akan inject di sini tiket sama dengan variable tiket nah ini kita akan return as tiket nah kita coba lihat yang kategori di sini yang untuk show di sini teman-teman bisa lihat ternyata di sini kita mau harus membuat atau mengekstend objek dari si resource itu sendiri nah untuk return new Hai kisori Hai tiket Hai resource dari variabel tiket ya Hai kisnya seperti ini dan ini Hai kita kasih kurung Hai tahu kita akan Hai enggak enggak pakai kurung enggak pakai apa di sini kita tinggal langsung mengembalikan nilainya aja ya di sini kita save Hai nah disini kita lihat Oke ternyata enggak ada error tadi visual studio code nya masih agak loading ya sekarang kita coba ke browser disini kalau saya pengen menampilkan ID nya ke disini belum ditampilkan ID ya kita pergi dulu ke resource ke resources ada ticket disini ada ticket disini kita akan tampilkan ID nya yaitu ID sama dengan dis ID ya kita save kemudian coba kita repress Hai di sini aku akan ada otomatis ID nya nah sekarang kita akan jadi Hai kita akan jadi Hai kita akan nyari salah satu Oke sebentar nih ada notifikasi ya kita akan nyari salah satu data misalkan saya pengen nyari yang data yang data kita yang ber-id 21 otomatis akan tampil datanya yang ini aja berarti disini Hai kita tambahin seles aja 21 Hai harus tampil yang ini aja ya Oke disini udah berhasil nah artinya ini kenapa bisa berhasil karena kita udah ngebuat salah satu fungsi di dalam tiket kontrol ini di dalam metode show ya sekarang kita akan ngebuat untuk metode update-nya Nah untuk metode update-nya di sini kita tinggal kita nge-manggil satu buah di sini kita akan injek lagi tiket variabel tiket nah disini kita akan membuat salah satu tiket variabel lagi tiket update nah yang mau di update itu adalah hasil dari request-an dari si klien ini berarti kita taruhin as request-an dari si klien ini Hai nah jangan lupa ini disini kita kasih titik koma Hai nah kalau udah di update berarti kita akan retten Hai respon disini kita buat sendiri manual updated yaitu Hai respon http oke ya disini kita akan jangan lupa ya dikasih titik koma seperti ini kita save kemudian coba kita jalanin di postman ini saya mau nge-update data yang id-nya itu bernilai 21 ya disini kita buka postman nya disini kita coba send terlebih dahulu nah disini udah keluar berarti saya mau nge-update id-nya id yang 21 ini nah datanya Andi kita update ini 20.000 kita kurangin jadi 2.000 artinya bogor kita tambahin disini menjadi cibinong 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 nah disini jumlahnya pun kita tambahin jadi 18 dan ini kita ganti menjadi 18 ya nah ini kategorinya kita ganti menjadi 19 ataupun kita ganti menjadi 8 aja atau 9 kita akan ganti metodnya kita coba send terlebih dahulu kita akan lihat apakah terjadi yang aneh-aneh kita tunggu sampai ini selesai nah oke ternyata disini saya mengalami error ya error ini terjadi berada di line 59 nah error ini ini terjadi di line 59 ini temen-temen bisa buka lagi nah kelihatan ini errornya disini ada tiket tapi disini variabelnya saya kurang T ya karena kenapa karena saya buru-buru ya disini waktunya hanya 10 menit disininya dan juga laptop saya lagi bekerja banyak nih ada sambil perekaman juga sambil ngerender hasil dari rekaman jadi emang agak lola ya disini kita save lagi kemudian kita akan coba lagi kita send kita tunggu sampai ini selesai oke disini udah ada keterangan update berarti kita udah berhasil mengupdate sebuah data kita biar pasti disini kita coba cek lagi temen-temen yang tadinya metode endpoint itu adalah put kita ganti menjadi get kita klik send nah disini udah tampil ya Andi update nah kalau udah gitu kita akan coba lagi biar memastikan kalau bener-bener terupdate kita panggil lagi nah disini udah berubah datanya ya disini data kita udah berubah temen-temen bisa lihat tadinya ini Andi aja dan harganya itu adalah Rp20.000 dan jenis tiketnya itu adalah bukan Bogor Cibinong ya tapi jenis tiket itu yang tadi Bogor aja Nah untuk sekarang kita akan ngebuat endpoint untuk metode delete-nya ya karena untuk show dan update kita udah berhasil tinggal metode untuk delete-nya Nah untuk metode delete-nya disini temen-temen tinggal buat aja kita inject lagi model tiketnya disini nah yang ini kita tinggal panggil variable ticket delete-nya 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 nah disini kita tinggal kembalikan nilainya return response seperti ini kita buat manual lagi delete-nya nah ini kita akan panggil si responnya http oke ya disini kita save kita balik lagi ke postman nah saya mau nge-delete yang id-nya ini bernilai 21 ya berarti kita ganti metode-nya menjadi delete kemudian coba kita klik send apakah berhasil nah oke disini deleted ya berarti otomatis kalau saya lihat lagi di endpoint tiket kita ini data yang id 21 itu itu udah menghilang ya kita tunggu sebentar ok disini metode-nya masih delete ya kita belum mengganti menjadi get kita klik send nah disini udah ada data-data kita nah temen-temen bisa lihat disini kita udah berhasil menghapus data yang udah tadi yang bernilai id 21 nah disini nih ini kan masih ada nih kalau saya refresh otomatis dia udah pasti gak ada karena datanya udah terhapus ya berarti sampai disini kita udah berhasil ngebuat salah satu endpoint atau reserver untuk data tiket dan juga untuk kategori nah nanti di video berikutnya kita akan ngebuat reserver untuk transaksinya terlebih dahulu oke sampai disini dulu salam sukses buat semuanya saya ucapin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih